Intro Pemirsa Pakikatan Kerama Istri Provinsi Bali atau Pakis Bali menggelar donor darah serangkaian HUD-nya yang pertama. Tujuannya adalah turut serta membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Dalam aksi mulia ini tidak menutup kemungkinan ada penyintas COVID-19 yang dapat melakukan donor plasma konvalesan. Donor darah yang selenggarakan Pakikatan Kerama Istri Desa Adat Pakis Bali bersama Pak Sikian Pecalang Bali dan Pak Sikian Yowona Bali menjelaskan Desa Adat Provinsi Bali berlangsung di wantilan gedung pers Ketutnada dan Pasar. Kegiatan ini digelar serangkaian peringatan HUD pertama Pakis Bali. Donor darah ini merupakan bentuk partisipasi aktif aksi sosial untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Igusi Agung Ketutkati Kejaya Seputra mengapresiasi kegiatan donor darah ini. Terlebih di masa pandemi, banyak kantong darah diperlukan. Donor darah ini juga berkaitan dengan membantu pemerintah dalam upaya menangani pandemi COVID-19. Meskipun kali ini dilakukan donor darah, tidak menurut kemungkinan ada penyintas COVID-19 ikut serta dan dapat melakukan donor plasma convulsion. Saya kira ini ada juga kaitannya, cuman ini donor darahnya itu dilakukan secara umum. Mungkin nanti ada beberapa yang convulsion ya, donor darah convulsion artinya ada pendonor-pendonor yang sebelumnya punya riwayat terkena COVID-19. Nah itu darahnya didonorkan pada yang memerlukan, nah ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami pandemi COVID-19. Nah ini juga nanti kita akan coba cek satu-satu apakah ada donor convulsion seperti itu. Manggale Pakis Bali, Cok Istri Agung Kusuma Wardani mengatakan, aksi sosial yang sangat mulia ini akan rutin dilaksanakan. Donor darah dilaksanakan serangkaian HUR pertama Pakis Bali pada 17 September 2021 yang bekerjasama dengan Yowana, Pecalang, PMI, dan PDDI dengan tujuan bersama bantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Kita hari ini melaksanakan kegiatan donor darah. Tujuannya adalah dalam situasi pandemi yang berkepanjangan ini, salah satu upaya yang bisa kami lakukan secara bersama-sama adalah dengan melaksanakan kegiatan donor. Karena pastikan paiketan kerama istri ini tidak hanya ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di Ketamakan, dan ada di desa. Kegiatan ini merupakan gerakan bersama bagi kemahusiaan tentu jugaannya sangat mulia. Karena kita mengambil darah dari tubuh kita, kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak pernah kita tahu. Jadi artinya di sini ada keikhlasan yang luar biasa, dan ini merupakan satu momen yang baik sekali bagi kami. Kegiatan donor darah diisi pembagian sembako kepada peserta yang ikut menonorkan darahnya untuk kemanusiaan, dan penghargaan PMI kepada Pakis Bali yang telah berpartisipasi dalam donor darah. Eka Yana dan Artaya, Pali TV